Hai waaaww Metik strawberry tuh Tangan cua Waaah Tangan cua Gimana metik nyawa Apa itu? Enak Oh iya Gue netek buk Ini dia dibuang dulu Iya Dibuang dulu langsung dimplok Hehehe Waaaw Enak Strawberry Campur melon kawan-kawan ya Selamat pagi kawan-kawan Jumpa lagi di channel kita bersama Tadi adalah Pembukaan anak saya Yang lagi metik strawberry sendiri kawan-kawan Pada kesempatan pagi hari ini Saya akan review Tanaman seledri Yang ada di talang Memang banyak lumutnya kawan-kawan ya Soalnya ini talangnya ya Talangnya kurang curam Jadi Lumutnya Berkeliaran Lumutnya cepat sekali kawan-kawan Kalau Di media penyemayan di talang Itu kurang curam Ya Oke kawan-kawan Ini umurnya udah 25 harian Kayaknya ini Jadi akan saya pindahkan ke Sebelah sini Ini udah Saya cemplungin ini Tadi ya Nah ini di barusan ini ya Nah ini Nah ini adalah Melon ya kawan-kawan ya Melon Karena Media Untuk melon Tandon Adalah 3 in Jadi Kalau masih seperti ini Ini saya taruh Ke 2 in Untuk Menggunakan pupuk buah Kan kawan-kawan ya Eh kok pupuk buah Pupuk daun Jadi ini satu tandon Tandonnya ada di bawah tuh ya Ini tandonnya Dan ini Sayurnya Ada 4 meja Ya Sebelah situ ada 3 Dan ditambah ini Ini barusan jadi Waktu kita review ya Video sebelumnya Ini Sudah jadi Dan akan saya tanemin seledri Jadi Ada 4 meja kan kawan-kawan ya 2 meja untuk selada Dan 2 meja untuk seledri Dan sudah saya Regenerasi Tanaman Selada Itu saya kurangin Akan saya Coba Menggunakan tanaman Kailan Sama bayam merah Nah di sebelah ujung sana kawan-kawan ya Di sebelah ujung Paling ujung sana Udah saya semai Tanaman Bayam merah Sama Kailan Oke kawan-kawan Ini Seledri Kita balik lagi ke Pembahasan kita Tanaman seledri Ini lagi-lagi Kita Memang Gimana caranya Murah meriah ya Ini kita pakai busa Dan Udah segini kawan-kawan ya Memang banyak lumutnya Tapi tidak apa-apa Kita berbagi ya Kita berbagi Sama lumut Agar lumut Bisa makan juga Manusia Harus bisa berfikiran Seperti itu kawan-kawan ya Jangan sampai Lumut itu Menghambat Segalanya Tidak kawan-kawan Ada lumut juga Akan Bisa panen kita Oke kawan-kawan ya Yang sebelah Sini ya Akan kita Panem Langsung ke sini Dan yang sebelah sini Ini Barusan kecil Barusan segini ya Masih kecil-kecil Nah ini Ini Oke kawan-kawan ya Caranya Sangat simpel sekali kawan-kawan Ini kita ambil aja Misalkan Ada yang Masih kecil seperti ini Ya kita biarin aja Yang seperti ini aja nih Kita taruh Nih Udah gitu aja Ini Satu-satu ya kawan-kawan Sorry ini saya soalnya pegang HP yang satunya Nah Udah kita taruh aja Tuh Seperti ini Udah bisa dicemplungin aja Keduain Nanti Kalau udah Penuh Yang duain Dan semayan seledrinya Kita Akan percepat Setelah itu Ketika udah segini Udah Udah segini ya Ini kita taruh Ke pipa Satu inch setengah Nah ini dia Ini satu inch setengah Agar kenapa Biar cepat Perputarannya Kan-kannya Perputarannya Sangat cepat nanti Ketika seledri Yang diduain Udah Mau panen Di seledri Di pipa Dua Di pipa Satu inch setengah Itu udah gede Udah Misalkan udah segini gitu ya Udah segini Nah udah segini Jadi kita cepat Perputaran Dapet duitnya Nah Seperti itu kan-kannya Jadi Sekian Review Tanaman seledri Di Apa Di media penyemayan Langsung ke Peralon 2 in Akan saya Tanem semua ya Disini Terima kasih yang sudah menonton Dan jangan lupa Pencet tombol abang-abangi Pencet subscribe-nya ya Kawan-kawan ya Biar Cepat dimonetize Biar kita bisa Jalan-jalan kemana-mana Kawan-kawan ya Kalau udah dimonetize Mudah-mudahan Dapat rezeki Dan kita bisa Pengembangan di dunia Pertanian Kawan-kawan ya Ketika udah ada modal Nanti Mudah-mudahan Kita Akan Review-review Kebun-kebun Yang ada di Jawa Di mana Kita akan Turing Nah makanya Silahkan di subscribe Di like Di komen Apa yang mau ditanyakan Silahkan tanyakan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Seduluran Selamat si